Halo semuanya, balik lagi sama gue Kriptono Jadi di video kali ini Kriptono akan membahas Solana Di sini Solana sebenarnya ada yang pengen Kriptono infokan Dan di sini lupa ya Kriptono infokannya Kemarin kalau nggak salah itu ada info tentang 2 NFT-nya Solana Yang ibaratnya pindah chain ataupun pindah jaringan Ataupun pindah blockchain ya Yang tadinya si 2 NFT itu pakai jaringan ataupun blockchain-nya Solana Dia pindah ke blockchain lain Kayaknya itu antara Yots sama satu lagi lupa Cuman di sini ada followers dari Kriptono yang di Twitter Di sini bilangnya katanya The Gods Terus ada yang bilang juga di sini The Gods Nah di sini akan menjelaskan dari Hans.Sol The Gods ke TH, Yots ke Poli Nah dan dia buy di 9 dolar Di sini kalau kita cek ya untuk grafiknya Solana ya Di sini si Solana juga udah breakdown dari harga 10 dolar ataupun 11 dolar ya Nah sekarang harga terendahnya adalah 9,66 dolar ya 9,66 Nah ini kemungkinan Kriptono bisa Oke kalau dilihat dia bisa balik lagi ke harga bisa jadi antara 2 dolar paling rendahnya dan bisa jadi juga ke 5 dolar ya Kalau kita dari lihat dailynya juga masih wow banget terus weeklynya juga sama Nah weeklynya juga sama dan ini apalagi RSI nya juga masih menunjukkan tuh ke bawah banget nah dari RSI ataupun stock RSI nya ya Oke kita masuk ke trading view dulu Sini si Solana sebenarnya udah ditinggal sama Wells ya Sebenernya Wells nya si Solana ataupun bandar nya si Solana itu si Alameda sama FTX guys Nah cuman karena si FTX sama Alameda collapse ataupun bangkrut Nah si Solana kena dampaknya Oke kita cek dulu Solana Hmm USDT Binance Oke Chart NU Nah Kalau kita cek lihat kan ini si Eh bukan 4 jam Daily Kita lihat dari dailynya Ini soalnya dailynya udah parah banget ya guys ya 9,66 ya Nah Udah breakdown banget nih RSI nya Terus kalau kita Kecilkan Nah Ya Ya Kita ganti weekly aja dulu Ya bener-bener Nih Sekarang si Solana ada di daerah sini guys 10 dollar nih Sini Ini resistance ini Ya Ini resistance nya disini Ini support nya disini Support nya disini Support nya di 7,5 Ya Nah cuman kalau misalkan jebol 7 nih Jebol 7,5 nih Support yang disini nih Ini udah kemungkinan pasti balik lagi di Antara resistance yang disini Ini di 7,12 Ataupun balik lagi ke Harga 5,74 Ini support nya dia ya 5,74 nih support nya dia Nah Kalau ini 5,74 jebol lagi Kemungkinan bisa dia balik ke harga 4 dollar Ini 4 dollar ini Resistance ini Atau tidak Ke harga 2,5 dollar Ini untuk Solana ini ya Nih Pokoknya ini kita Lagi ada di resistance Di bulan Bentar ya Di bulan Februari tahun 2021 ya Tanggal 12 Februari ya Nah itu di harga kisaran 9,89 Cuman Si Solana udah Tembus support nya itu di 9,66 Nah Kalau jebol itu 9,66 Nah kemungkinan kita akan melihat Harga 7,54 dollar Untuk support nya dia di Kisaran tanggal 17 Februari ya Nah Jebol lagi Misalnya jebol lagi Di 7,54 dollar Nah kita akan melihat Resistance nya dia Yang Di bulan Bentar ya Di Resistance nya dia di 7,15 Di tanggal 5 Februari Nah Kalau misalnya jebol lagi Dia akan Di 5,67 Ya Itu di Tanggal 6 Februari Jebol 5,6 lagi Nah ini Ada 2 Kemungkinan yang terakhir Ada di harga 4,18 Ataupun Di harga 2,56 Ini Yang di 4,16 Eh 4,18 Di bulan Januari Tanggal 18 Kalau di 2,5 dollar Itu di Di tanggal 22 Januari Tahun 2021 Kemungkinan Harga Solana Akan Seperti itu guys Kalau misalkan Harga 9,66 Support yang Sekarang nih Support yang sekarang itu Tidak kuat nahan Goncangan lagi Ataupun Tidak nahan support Oke itu aja sih Yang bisa crypto ngebahas dari Apa ya Solana Thank you untuk semuanya Semoga kalian Bisa sabar Menunggu kalau emang bisa Kejadian ke harga Yang tadi crypto udah Sebutkan Dan Kalau emang kalian mau beli Ingat pakai uang nganggur Jangan pakai uang dapur Oke itu aja yang bisa Crypto ngebahas See you in the next video Bye bye love you and Undo I'll see you in the next video selamat menikmati